Terima kasih Anda masih bersama Rosy dengan tema malam hari ini komunikasi Jokowi di masa pandemi. Untuk para narasumber saya yang memiliki kapasitas bidang komunikasi, apa pelajaran penting untuk para pemimpin di masa krisis yang sedang kita hadapi sekarang? Bung Hodari dulu. Saya keluar dengan sesuatu yang belum dibicarakan ya, tapi menurut saya penting. Jadi harusnya pada situasi krisis seperti ini kita menyatukan semua kekuatan bangsa. Dan saya belum melihat itu dilakukan. Nah termasuk dengan misalnya satgas-satgas, atau penanganan-penanganan, bagaimanapun caranya kalau bisa mengajak para tokoh-tokoh yang punya modal sosial. Mengatasi masalah ini tidak hanya cukup masalah kompetensi teknis atau modal teknis saja, tapi juga modal sosial. Orang-orang yang punya pendukung, senior, punya otoritas, itu saya kira perlu diajak bergabung dalam proses ini. Ya tadi menjawab beliau juga, misalnya bayangkan ya, kalau seorang Sandiaga Uno menjadi bagian dari penanganan COVID ini, apa nggak kurang tuh yang tadi misalnya nggak happy-happy gitu? Minimal kurang sedikit lah. Kalau Pak Prabowo bisa ke dalam, loh beda segmen dong. Yang satu milenial, yang satu kan kolonial kan, zaman senior begitu. Ya, yang dulu bersama dengan Pak Jokowi misalnya, Pak JK, ya beliau berpengalaman menyelesaikan krisis-krisis besar. Dan beliau adalah ketua PMI, menurut saya sangat layak untuk diajak on board dalam proses ini. Jadi intinya adalah yang belum ada sekarang ini adalah modal sosial, dan itu tolong diperkuat dalam menangani COVID ke depan. Oke, Prof Ibnu Hamad? Kalau diibaratkan sebagai sebuah keluarga NKRI ini, dan keluarga itu sedang menghadapi krisis gitu Mbak Rosi, biasanya dalam sebuah keluarga, begitu komunikasinya tenang, kepala rumah tangganya menjamin keselamatan, kenyamanan keluarga itu, tenanglah anggota keluarga. Berarti kira-kira analogannya. Jadi komunikasi para pejabat yang solid, yang memberikan kepastian-kepastian, yang paling mendukang satu sama lain, itu memberi ketenangan bagi kita sebagai warga negara. Begitu Mbak Rosi. Oke, Bung Andi Malarangang. Jadi pelajaran sekarang kita lihat, pemerintah sudah berada di depan. Leadership, tampet pada pimpinan tertinggi presiden. Kenapa begitu? Karena sekarang ini kita memberikan kewenangan yang luar biasa kepada pemerintah. Bahkan dengan perpu ini, boleh kata pemerintah, bikin anggaran sendiri. Tidak ada batasnya untuk defisit. Tapi leadershipnya harus jelas, rencananya harus jelas, dan dikomunikasinya dengan baik kepada warga negara. Dan warga negara juga bisa mengkritik, bisa bertanya, bagaimana ini begini, bagaimana ini. Tanpa harus takut disomasi. Tanpa harus takut disomasi dan sebagainya. Sehingga lalu kemudian jelas bagaimana disampaikan kepada publik, sehingga publik bisa tenang. Intinya kita ingin tenang kepastian, oke pemerintah memimpin, kita ikut. Tapi gini, karena tadi Prof. Ifnu juga bilang tenang, Bu Andi juga bilang tenang, justru kan strategi awal Menkes tidak membuka ini kan supaya tidak membuat panik. Supaya tenang. Nah sekarang dikasih tenang kok salah juga. Justru sekarang harus dibuka. Publik sekarang membandingkan juga dengan negara lain. Jadi ada terminologi tenang, definisi tenang yang berbeda. Tenang karena kita lihat bahwa pemerintah sudah menjalankan kebijakan yang tepat dan dikomunikasikan dengan tepat. Bukan menutupi fakta, Pak Rosi. Bung Andi Bayuni? Ya, ada ungkapan kan, honesty is the best policy in communication. Itu paling tepat. Jadi dari awalnya salah langkah ya, kalau saya katakan sih Belander ya, ketika kita malah mempromosikan turisme di saat negara-negara lain sudah mulai menentang COVID-19, itu Belander besar. Dan katanya alasannya kenapa tidak disampaikan kepada masyarakat agar masyarakat tidak panik. Saya pikir itu salah langkah, Belander, tapi kan sudah ada perbaikan sejak itu. Sudah mulai terbuka, data diberikan, tapi masih belum cukup. Data-data yang kita terima kan juga masih belum merefleksikan yang sebenarnya. Saya pikir dibuka saja, jujur saja gitu. Dan itu akan membangun kredibilitas daripada pemerintah. Kalau pemerintah tidak ada kredibilitas, itu bencana gitu. Karena pemerintah yang punya kuasa, yang punya data, yang bisa melihat mapping daripada pandemik ini, masyarakat akan mengandalkan informasi dari pemerintah gitu ya. Kredibilitas adalah modal utama mendapatkan kepercayaan publik. Nah itu ya. Terakhir, Bung Ande Armando. Ya, stop Belander. Harusnya tidak ada lagi Belander terjadi. Udah belajar kok dari pengalaman yang mana disebut Belander, mana yang tidak. Jadi, membaik. Dan kita harus, kalau saya memandang bahwa apa yang dilakukan oleh pemerintah saat ini, seperti yang dikatakan oleh Bang Ande juga, itu sudah berada on the right track. Yang tinggal perlu disempurnakan adalah bagaimana mengkomunikasikannya kepada publik secara benar. Dan belunder-belunder di masa lalu itu harus diatasi. jalan keluarnya kalau dalam pandangan saya bikin kantor komunikasi. Tunjuk orang-orang yang punya keahlian, tapi juga dihormati, yang punya otoritas, untuk merancang, mengeksekusi komunikasi kepada publik. Karena hanya dengan begitu lah, masyarakat akan tenang. Kalau memperoleh informasi yang satu, yang tunggal, yang tegas, yang jelas. Tidak ada lagi keraguan terhadap kemampuan pemerintah. Akan halnya mengenai mereka yang membenci Pak Jokowi, saya akan katakan stop. Tadi dikatakan kan, ini kita sedang menghadapinya sebagai suatu bangsa. Bangsa ini tidak akan selamat kalau kita tercerai-berai. Maka mereka yang membenci Jokowi harus berhenti. Bencinya ditahan dulu, kenapa sih? Nanti ya diterusin. Tapi ya enggak. Tapi kritik boleh. Tapi kan sudah saya tutup di bagian tadi. Biarlah mereka membenci. Karena saya tahu selama itulah mereka sedang takut sama saya. Pak Jokowi dan kawan-kawan, sebentar. Pak Jokowi dan kawan-kawan harus sadar. Pak Jokowi dan kawan-kawan, anak buahnya semua sadar. Serangan demi serangan terhadapnya itu hanya menunjukkan betapa kuatnya Pak Jokowi kok. Jangan terlalu khawatir, jangan terlalu sedih. Kritik terima aja. Jangan juga baperan terhadap kritik apapun. Itu paling penting sih sebenarnya. Karena tetap harus dibedakan suara-suara kritis yang menginginkan pemerintah ini menjalankan tugasnya di tengah situasi krisis ini dengan penuh kredibilitas. Karena itulah modal utama untuk mendapatkan kepercayaan publik. Bung Adi Armando, Bung Muhammad Kodari, Bung Andi Malarangeng, terima kasih banget. Prof. Ibn Hamad, terima kasih. Bung Andi Bayuni, terima kasih. Selamat malam, bapak-bapak sekalian. Minal Aydin Walfaizin ya. Tadi saya dulu menangkut maaf. Selamat datang. Ada pepatah lama yang mengatakan komunikasi yang baik ibarat berlayar di laut yang tenang. Badai atau gelombang itu tidak selalu loh menakutkan penumpang saat mereka tahu ada di tangan sang kapten yang memberi komando dengan jelas dan piawai membawa kapal sampai tujuan. Orang cemas dan takut itu bukan melulu karena berita buruk, tapi karena penyampaian pesan yang tidak memberikan kejelasan. Ini penting bagi sang pemimpin dan bagi mereka yang mau jadi pemimpin atau jadi bagian dari kepemimpinan. Saya Rosyana Silalahi, terima kasih. Tetaplah di Kompas TV Independent Terpercaya.